Intro Sekarang kita akan bahas tentang filmnya Yang mungkin ingin diketahui oleh generasi kini ya Mas Jody, Mas Eros Kok bisa ya? Kepikiran gitu Ada Ben Chades Yang menyuarakan kritik sosial Tapi dokumenternya digerak pratikal Itu yang unik mungkin Dalam pandangan teman-teman muda yang ada di studio Ada Dulu itu kepikirannya apa ya? Kok bisa mencampurkan satu yang begitu vokal Begitu sosial, begitu vokal Dengan kritikal Kenapa sampai... Kok bisa sampai kepikiran kesana gitu, Mas? Ya, mas Waktu itu saya melihat Eros Punya karya Jonyadin Saya melihat kuah di Jonyadin Gigantic film Saya pikir Bilang, kita filmkan aja kan Tata Itu berapa kamera? Dia bilang berapa kamera? Tentu dari sepuluh Sepuluh atau sembilan itu ya? Cuma gitu ya? Ya, antara tujuh atau sepuluh Tentu ya Ya, itu Lewain dari situ Saya yakin dengan kemampuannya Eros Saya nggak tahu ada Gatot, ada Mas Lamed Saya ada melihatnya Eros Ya, jadilah kan Tata-tata Filmnya by Eros Eros Gatot Gatot, gotot Gatot Dan Mas Eros, memang Mas Lamed Tidak ingin membuat film dokumenter Yang kalau hanya dokumenter ya Pinjem teferi aja gitu Tapi ini dibikin dengan kemasan Begitu pratikal Pusingnya itu dimana, Mas? Ketika merambut Pusingnya sih banyak lah ya Tapi gagasan yang penting ya Ya Mertinya gini Ada Mas Rendra, Jody, dan saya Kita sering ngobrol-ngobrol lah Kita kan hobinya dulu diskusi gitu kan Mengenai situasi sekarang Sexualisat itu, dan seterusnya Jadi waktu ditawarkan ya kita ngomong lah Gimana? Mas Rendra itu kan rada gila juga gitu kan Kalau ngomong juga Nah, kemudian Jody juga Sebenarnya dia juga seniman kan Dia juga orang yang sangat artis Suralistik lah gitu Dalam beberapa hal gitu ya Dan kita juga Apa? Sering ya Bertukah pikiran Akhirnya ya kita tercetus lah Gagasan itu sama-sama Dan Kita tawarkan begini Ada tawaran begini Apa? Iwan tawarkan begini Jody tawarkan begini Cuman kita semua gak bayar Cuman dia aja yang bayar gitu aja Oke Tapi bapak Pilihan untuk menampilkan yang Suralistik ini ya Mas Yang tidak Semua orang mungkin bisa paham Apakah itu juga terpikirkan ketika era itu? Apa yang tercetus di Mimpi-mimpinya Mas Rendra aja Kita coba terjemahkan gitu ya Dan Waktu itu kan teknologi masih terbatas Kita lihat ya adegan Adegan Kalau waktu itu ada computerize yang sudah bagus gitu kan Mungkin kita lain ya Pasti sangat semuanya Sangat primitif lah Tapi Ekspresi itu yang sebetulnya Apa Justru kita sukain gitu Nah mungkin Jody bisa nambahin lah Masalah-masalah datang Surrealism Saya memang Lebih setuju dengan surrealism Karena Tiga dimensi itu Udah realistik yang udah usang Ya Dan when I saw Salvador Dali Kasih lecture Surrealism Musik Pun ada surrealism Untuk ada Frank Floyd Ada James Cis Sembria Jim Indrick Temu temen-temen ini Jadi Jadi Dengan ada Yogi Ya Eros juga Jadi juga karya-karya Bersinkretism Dengan pikiran-pikiran Waktu kita di studio Karena ini ada Eros ya Dia ngasih ide Gini-gini Gini-gini Eros Yogi itu Ya semua Ego-ego itu Bersinergi Ya itu bagusnya tuh Ya bagusnya itu ya Ya surrealist Ya kan Jadi kalau Nggak surrealist yaudah Ya Sekarang udah ada kamera Gitu Sudah suruhnya lagi Dan Mas Adib Sebagai penikmatnya ya Menelan karya-karya Yang surrealistik itu Gimana Mas? Tadinya Saya kembali ke karya dulu ya Ke karya album Sebelum lari ke film Awalnya kan sempet Kaget ketika Lirik puisi Menjadi lagu Kan ada beberapa yang Kayak kesaksian Kayak Paman Doblang Nocturno gitu Ketika di Ini ketika nanti Diterjemahkan dalam wujud lain Seperti apa ya Ternyata Dalam film Ketika nonton filmnya ya Memang Saya membayangkan Filmnya Memang akan Seunik itu Maksudnya adalah Yang muncul disitu kan Ada Perpindahan dari Surrealisme tadi Sampai ke konser Yang di GBK Cuplikan Cuplikan-cuplikannya Jadi kayak Orang diingatkan Bahwa ini Berasal dari Sebuah karya album Ini wujud Penerjemahannya Dalam film Jadi ketika Membayangkan Sambil menerkaner Oh ini ternyata Maksudnya Oh ini ternyata Maksudnya Sampai yang sangat Berkesan bagi saya Adalah di endingnya Ketika masing-masing Dibunuh oleh Pasukan Pakai topeng Rendah dibunuh Iwan Fals dibunuh Sabung Jabo dibunuh Itu kayak simbol Bahwa Eh seniman Boleh dimatikan Saat itu Tapi generasi seniman Berikutnya Itu akan masih Terus ada tumbuh lagi Dan itu Bukti itu Sampai sekarang Bahwa muncul Seniman-seniman baru Menyuarakan Walaupun mungkin Tidak sebesarkan Tata takwa dulu Kayak gitu Itu diwakilin Lihat gak Au Anaknya Rendah Larasinta Dia kan dari awal Gak ngomong Sebenarnya itu Simbol dari Kesaksian aja Kesaksian Bahwa Lihat tuh Diam itu Bukan berarti Tidak ada yang Ikutin Begitu banyak Di akhir cerita Itu kan Menuju satu Satu cakrawala Yang berbeda Dan ternyata Itu terbukti Bahwa Kesaksian itu Dinyatakan hari ini Bahwa Ya Rejim itu Ternyata tumbang juga Yang membunuh Yang membunuh Kreativitas itu Ternyata Tidak akan lama Tapi kesaksian Dan anak-anaknya Sebagai saksi hidup ini Akan terus berjalan Walaupun sudah ada Pemberangusan Seperti itu Clara Sinta ini Dengan sosok putihnya Itu benar gak sih Bahwa memang Di Di antara personel Kata-tata kok Memang ada Guardian Angel Ya enggak Kalau itu sih Gini loh Dia juga bingung Mas kok aku gak ngomong-ngomong Yang gak perlu ngomong Aku diam aja Mungkin jadi ada Memang di antara personel Memang punya Guardian Angel Mungkin di Wujud Disosokkan Ditampilkan Dengan Mbak Clara Sinta Mbak Au disitu Benarkah memang ada Guardian Angel Di antara para personel Ya saya waktu itu Tidak sejauh itu Tapi waktu itu Eros memberikan Suatu konsep Ada Guardian Angel Ini Saya kira memang itu Menambah Jelas ada Benang Merah Benang Merah Yang ditarahkan sebagai Witness Saksian Whispering Of our soul Disitu Kayak risikan Nurani kita Pemberontakan kita Tapi ya Spiritual kita Karena kesadaran kita Itulah Melahirkan Pemberontakan Pemberontakan Yang indah Yang diwujudkan Dalam Karya-karya Tapi gak gini loh Kita ini sama Jadi Dekat sekali Keluarga Pak Harto Jadi Bukan Kemarahan Bukan Kita gak suka Aja ketidakadilan Dan kita bukan Pegianatan juga Kita Kami Berteman Dengan keluarganya Tapi kita juga Tidak Segan-segan Mengatakan Eh kamu salah loh Itu temen yang baik Sebenarnya gitu Tapi karena Kita terlalu Mungkin terlalu Lugu gitu ya Kita punya baik Dibilang jahat Akhirnya saya di Bredel Dan segala macam Sebelum konser Saya pun dipanggil Ini Berpertamanya Ceritakan juga Sama harus pernah Panggil Pak Beni One and one Terlalu ditanyain Di kantornya Tepet Kenapa Aku gelisah Cerat Semua Kenapa Pak Manduklang Kenapa Orang-orang kalah Ya direkam Dilaporkan Walaupun Waktu konser Saya gak Siaga satu Saya gak bilang Teman-teman Karena kita Bukan Betray Dupada Pak Hartol Kita Truthful Dan Rendered Keberikan The Meaning Of Wisdom Ke orang Jawa Bila Suruh Dihiruh Saya Ngerat Tahu gak Artinya Nanti kita Mau lagi Masih ingat 25 tahun lalu Apa yang Paling berkesan Dari Selama Masa syuting Yang berlangsung Tiga bulan Itu Sebenarnya Masa syutingnya Sangat indah Banyak Kejadian-kejadian Gak mungkin Contohnya Saya sudah siap Ini kemana Di gugupan Muncul-muncul Gak taunya Mabuk Semua Mabuk Jamur Di parang Tritis Terus Mas Renan Naik kuda Jatuh Dulu Saya datang Saya kan dari jauh Aku Kebanyakan Makan Dan emang Begitulah Artinya Seniman Kesenian Itu Yang lebih Indah Dimana Kita Kemurnian Itu Dan Makanya Kenapa Kita Sampai lama Baru editing Lagi Karena Gini Konyol Seorang Salah satu Personel Dari Dulu Yang bertanggung jawab Pada Keamanan Itu ya Tapi masa Gak bisa diganti Liriknya Gimana Sudah jadi film Pengetahuannya Gak ada Liriknya Minta diganti Kalau mau Diedalkan Digantilah Liriknya Itu lagu Bintu Gak bisa Yang bongkar-bongkar Gak bisa diganti Liriknya Gimana Saya bilang Gimana Ganti Liriknya Tapi kita Berhadapan orang Yang sangat Berpengetahuan Itu Ya sudah Kita diemin Aje lah Akhirnya Saya bilang Ya sudah Daripada Kita Ngendarin Tapi harus dipotong-potong Lebih kita Tunggu aja Dan Alhamdulillah Sudah berapa Tahun-tahun Itu Berapa Ken 60 Atau 70 Ken Lengket Semua Jadi Yang kita Edit Ini Yang sisa-sisanya Yang ada Misalnya Dibersihin Kita bersihin Karena sudah Terlalu lama Terlalu lama Lengket Nah itulah Apa namanya Ternyata Kesabaran Revolutioner Itu diperlukan Ada lagunya Liriknya Nick Jagger Time Time Is on my side Yes it is Waktu Waktu On my side Masih Masih Ubur Kepala Berapa Sekarang Kepala Enam Juga Lima Tapi kan Ada adegan Dimana Personel Juga Harus Beradegan Triatrical Gimana Mas Judit Ketika Harus Menerjemahkan Di lirik Dan sajak Dalam Gerat Triatrical Ekspresi Triatrical Saya Waktu itu Sudah Kenal Beberapa Musisi Besar Terutama Demit Bui Saya Melihat Itu Demit Bui 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 Star Siki Star Bisa Acting Bisalah Ada Otik Otik Tuh Masih Dewi Ya Apalagi Berkolom Marembra Mana Otik Otik Tidak Bisa Masuk Sini Boleh 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 Tidak Mana Otik Ini dia yang main Coba kamu Coba kamu Main Sedikit Lagi Apa Gayanya Waktu itu Yang Diajari Rendra Radikalnya Mas Bisa Di Tampilkan Tampilkan Tidak ada di Skenario Kamu Tidak usah Gugup Saya Pengen Ini Karena Terlanjur Masuk Kesini Pengen Cerita Kesan Saya Aja Pakai Ini Pakai Ini Tidak Kedenggeran Nanti Ambil Ambil Tuh Ini Tidak Masuk Skenario Tidak 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 Kita Tidak 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 Menunjukkan Teatrical Seperti Apa Tapi Karena Saya Terlanjur Ada disini Tiba-tiba Ada yang Pengen Saya Ungkapkan Aja Rasanya Terlibat Di Film Itu Saya Kan Sebagai Pemain Tapi Alhamdulillah Saya Dikasih Kesempatan Main-main Disitu Bebas Sekali Disitu Ada adegan Yang Mas Harris Juga Meminta Saya Untuk Bikin Bikin Aja Adegan Wah Saya Tidak Bikin Bikin Senara As Senara Itu Orang-orang Pinter Tidak Usul Lupain Aja Kamu Cerita Apa Aja Kamu Usul Aja Apa Ada Cerita Apa Itu Yang Sempat Saya Kesel Sama Lurah Itu Bahwa Itu Yang Teret Di Parang Teret Itu Yang Suara Seret Ngamuk Ngamuk Itu Mas Yang Diseret Itu Bukan Ambil Yang Satunya Orang Papua Itu Warome Kalau Teatrical Tetap Susah Saya Pokoknya Saya Pengen Ngomong Itu Bahwa Saya Senang Sekali Terlibat Disitu Waktu itu Saya Sebagai Pemain Dikasih Kesempatan Bermain-main Bebas Banget Mas Jodi Membuat Kami Leluasa Mas Eros Juga Ya Lega Aja Terima Kasih Namun Satu Yang Mengherankan Dengan Tayangan Begitu Indah Ada Treat Rital Ada Musik Lirik Kenapa Penontonan Rusuh Kenapa Penonton Rusuh Terinspirasi Dengan Rusuh Ada Tayangan Yang Di Sampai Jebol Jebol Pager Oh Itu Karena Pengen Lihat Jodi Aja Tidak Ada Yang Rusuh Itu Karena Karena Waktu itu Soul Out Dan Memang Semua Terlalu Over Capacity Nonton Jadi Bukan Kerusuhan Mereka Pada Saat Mau Nonton Tidak Tidak Sangga Bahwa Segitu Banyak Sehingga Dijebol Itu Kita Tidak Suruh Itu Bukan Waktu Dalam Skenario Itu Itu Real Artinya Over Capacity Over Capacity Itu Suatu Solidarity Organik Ada Duta Besar Jepang Yang Nonton Oke Kena Air Semua Toko-toko Politi Semua Ya Semua Datang Datang Tidak Jepang Tidak Wakele